Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bahas soal-soal laju reaksi Soal latihan 3.1 Oke, kita mulai Latihan 3.1.1 Ini soalnya, apakah yang dimaksud laju reaksi? Dan apa satuan laju reaksi? Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah konsentrasi per reaksi Tiap satuan waktu Atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi Tiap satuan waktu Jelasnya ini Misalnya ada reaksi C2H6 Bereaksi dengan O2 Membentuk CO2 dan H2O Ini per reaksinya Ini hasil reaksinya Nah, yang dimaksud Kecepatan reaksi adalah Berkurangnya konsentrasi per reaksi Nah, C2H6 ini per reaksi Tiap satuan waktu Atau Berkurangnya konsentrasi O2 Tiap satuan waktu Nah ini Berkurangnya konsentrasi O2 Tiap satuan waktu Karena O2 juga per reaksi Ya, berkurangnya Atau Kalau ditinjau dari hasil reaksinya Ya, bertambah ya kan Kecepatan reaksi adalah Bertambahnya konsentrasi CO2 CO2 ini termasuk set hasil Tiap satuan waktu Delta T Atau Bertambahnya konsentrasi H2O H2O itu set hasil Tiap satuan waktu Itu Laju reaksi Satuannya adalah Nah, kita lihat disini Ini jelas konsentrasi Konsentrasi ya molar misalnya Mol per liter Mol per desimeter kubik Nah ini T itu waktu Detik, jam, menit, dan seterusnya Jadi, satuannya ya Mol per liter Ini konsentrasi Mol per desimeter kubik Per detik Ya Atau ini kan molar ini Molar per detik Ya, misalnya Molar per detik Ini Soal 312 Apabila Anda diminta untuk Mengukur laju reaksi terhadap reaksi ZN Plus 2HCL Bereaksi Membentuk ZNCL2 Plus H2 Lihat ini ZN-nya padat Ini Larutan Ini larutan Dan ini gas Ya Bagaimana Rancangan Persembahan Yang akan Anda buat Terkait dengan Zat Yang akan diukur Konsentrasinya Cara Mengukurnya Alat yang digunakan Dan Cara kerjanya Zat yang akan diukur Konsentrasinya Adalah H2 Kenapa H2 Karena H2 Bentuknya gas Sementara yang lain Larutan Dan Padat Sehingga yang paling mudah Terdeteksi Paling mudah diukur Perubahan Perubahan konsentrasinya Adalah Yang gas Itu Jadi kita ukur Gas H2 Cara Mengukurnya Bagaimana Dengan Cara Mengukur Volume Perubahan Volume Gas H2 Ya Jadi terbentuknya Gas H2 Itu berapa Ya Dengan mengukur Volume gas H2 Yang terbentuk Bukan perubahan Maaf Jadi dengan mengukur Perubahan Ulangi Dengan mengukur Volume gas H2 Yang Terbentuk Nah Kemudian Alat yang digunakan Adalah Ini Sekaligus Menjawab Cara kerjanya Alat yang digunakan Adalah Gelas Erlemeyer Ini Gelas Erlemeyer Kemudian Sumbat Berlubang Sumbat Berlubang Kemudian Pipa Kaca Ini pipa Kaca Silinder Ukur Ini silinder Ukur Gelas Kimia Ini gelas Kimia Kemudian Pengukur Waktu Atau Stop Watch Ada Gambarnya Di sini Oke Nah Kemudian Cara kerjanya Bagaimana Kita siapkan Alat ini semuanya Alat dan bahannya ZN nya kita siapkan HCL nya kita siapkan Alatnya semuanya kita siapkan Termasuk air Ya Ini air biasa ini Cara pertama Kita siapkan airnya Kita isi Tabung Silinder ukur ini Kita isi penuh Kemudian kita Kemudian kita Tutup Mulut Silinder ukur ini Menggunakan Tisu Misalnya Kemudian kita Balik Seperti ini Posisinya Seperti ini Masukkan di dalam Air Ya apa Yang dalam Gelas Kimia Kemudian Pasang Seperti ini Posisinya Seperti ini Pasang Seperti ini Nah Kemudian ZN nya Segera kita masukkan Kesini Kita masukkan Kedalam Erlemayer yang Sudah berisi HCL Nah Kemudian Segera kita tutup Nah Kita hitung Waktunya Katakanlah Nah Mula-mula Ini menunjuk Pada angka Tiga Misalnya ini Volume gas ini Volume gas yang Sebelum ada Sebelum ada reaksi Ini Tiga misalnya Kemudian ZN Plus HCL Kita reaksikan Kemudian ini Timbul gas H2 Timbul gas H2 Masuk sini Timbul gelembung Nah Timbul gelembung Kemudian Dalam waktu 20 detik Kita tentukan Dalam waktu 20 detik Misalnya Nah Gas H2 Yang terbentuk Skalanya Di 13 Misalnya Nah Begitu Menggunakan Stopwatch ya Ukurnya 20 detik Kemudian Tiga Dari pertama Begitu Direaksikan Posisinya Tiga Skalanya Kemudian Setelah 20 detik Menjadi 13 Maka Volume gas H2 Yang terbentuk Itu 13 Dikurangi Tiga Sepuluh Mililiter Ini Dari sini Kita bisa Menghitung Kecepatannya Ya Kecepatan Terbentuknya Gas H2 Yaitu Sepuluh Mililiter Dalam Waktu 20 detik 10 Per 20 0,5 Mililiter Per detik Demikian Amin Amin Terima kasih.